Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan lockdown telah dibuka di negara Arab Saudi ini Mulai dari berbagai kegiatan Ada kegiatan-kegiatan seperti ibadah Kemudian dalam bisnis, mall sudah dibuka Dan logistik, kemudian tokoh-tokoh kesehatan Pemerintah Arab Saudi akan kembalikan mengizinkan Shorat Jumat berjamaah dan semua kegiatan ibadah lainnya Di semua masjid dikerja oleh di Mekah Mulai tanggal 31 Mei 2020 Sebagai mana yang dikutip dalam Laman Saudi Resensi Kementerian Urusan Islam Da'wah dan Penyeluhan Arab Saudi menegaskan Perlunya semua masjid mematuhi protokol kesehatan Yang telah ditetapkan kerajaan tersebut Menteri Urusan Islam Da'wah dan Penyeluhan Sheikh Dr. Abdul Latif Bin Abdul Aziz Al Sheikh Telah mengeluarkan dua surat edaran terkait itu Surat edaran pertama mengatur sebagai berikut Masjid dibuka 15 menit sebelum surat Dan harus ditutup 10 menit setelah surat Dengan menjaga waktu tunggu adhan Dan surat selama 10 menit Membuka jendela dan pintu-pintu dari awal hingga akhir surat Untuk sementara meniadakan salinan Al-Quran Dan buku-buku mewajibkan para jemaah untuk Saring berjarak 2 meter Menjaga jarak setiap soft jemaah di masjid Memastikan semua pendingin air Dan lemari es ditutup Menjaga distribusi air atau makanan di masjid Atau barang lainnya Seperti parfum dan swab Dan menutup toilet dan tempat uduh Masjid dibuka 20 menit sebelum surat Yum'at dan ditutup 20 menit setelah surat Fatbah jum'at dan doa tidak boleh lebih dari 15 menit Para imam Menginstruksikan jemaah untuk mengambil tindakan penjagaan sebagai berikut Mengenakan masker Membawa sejadah sendiri Tidak meninggalkan setelah sholat Tidak mengajak anak di bawah umur Di bawah 15 tahun Berwudu di rumah Dan menghindari keramaian saat memasuki Atau keluar masuk masjid Surat edaran itu Juga menetapkan kursus agama Program dan cerama Serta sesi Hakfulan Al-Quran Di masjid-masjid masih Itu tidak sampai pemberitahuan lebih lanjut Surat edaran kedua mengatur Jika ada kerumunan pada sholat jum'at Di suatu masjid Jama'at dirujuk masjid lainnya Yang dekat dengan masjid lain Dengan masjid itu Tentunya Sementara itu umroh dan kunjungan Juga penerbangan internasional Akan tetap ditunda Sampai perkembangan Kesehatan selanjutnya Perubahan jam malam Sebelumnya Alam Saudi memperlakukan Pelarangan aktivitas warga Selama 24 jam Di sebahagian Kota-kota besar Tetapi melenggarkannya Selama di bulan Ramadan Namun sebagian dikutip dari Saudi Presidensi Pelonggaran tahap 1 Akan dibuka Pada tanggal 28 Mei Sampai 30 Mei Pada tahap ini Jam malam akan diubah Menjadi Mulai dari jam 6 Hingga jam 15 Kecuali di Mekah Warga juga diizinkan Pembergian antara wilayah kota Di Arab Saudi Dengan mobil pribadi Selama tidak melanggar jam malam Toko grosir dan eceran Juga boleh dibuka Kecuali layanan Kemungkinan sulit membuat orang Menjaga jarak Seperti salon kecantikan Dan pusat rekreasi Pada tahap 2 Yang dimulai 31 Mei Sampai 20 Juni Sejumlah kebijakan Akan diperlukan Di antaranya Mengubah jam Malam Di semua wilayah Arab Saudi Dari pukul 6 Hingga 20 Pukul 20 malam Jam 8 Dan mengizinkan Kembali kegiatan Salat di masjid Kecuali di Mekah Pada tahap ketiga Yang dimulai 21 Juni 2020 Situasi normal Di semua wilayah Arab Saudi Diharapan Mulai berlaku Dengan warga Diminta patuh Pada protokol kesehatan Sementara Berkenaan dengan Kota Mekah Tahap pertama Akan dimulai 31 Mei Hingga 2020 Tahap kedua Akan dimulai Dari 21 Juni 2020 Mulai Dilenggarkannya Tempat-tempat Penjualan Tempat-tempat Berdagang Kembali akan membuka Pemerintah Arab Saudi Seluruh masjid Fokus ini diambil Setelah pihak kerajaan Saudi Menggarkan lockdown Untuk mengekang Penyebaran virus Corona Covid-19 Arab Saudi Mengumumkan Tiga fase penyelenggaran lockdown Yang berkuncak Pencaputan Yang malam Fase pertama Akan dibuka 28 Mei Dimana jam malam Dipurangi Menjadi 15 Jam Pada fase pertama Pelanggaran lockdown Pelanggaran lockdown ini Aktivitas Perekonomian Dan komersial Di bidang usaha Retail Grossier Dan Mall Diizinkan Kembali beroperasi Namun Aktivitas yang Tidak Memungkinkan Untuk melakukan Physical distancing Jara-jara-jarak Seperti salon Ikon olahraga Pusat hiburan Dan bioskop Masih dilarang beroperasi Penerbangan domestik Juga akan Kembali dibuka Namun Untuk penerbangan Internasional Masjid tutup Sedangkan Untuk Kegiatan ibadah Di masjid Pemerintah Arab Saudi Baru akan Membuka seluruh Masjid di luar Pokkak Mulai 31 Mei 2020 Beberapa negara Seperti Kuwait Qatar Dubai Puna India Arabia Itu sudah Mulai Open level Teretan Negara Di dunia Yang sudah Melonggarkan Lockdown Pandemi Wabah Corona Berkembang Secara Pesat Menyebar Keseluruh Dunia Mulai Dari Asia Eropa Dan Amerika Pandemi Memunculkan Opsi Lockdown Yang Diterapkan Sejumlah Negara Untuk Menghentikan Penyebaran Virus Corona Tersebut Meskipun Dengan Mengkarantina Wilayah Dinilai Mampu Menekan Jumlah Kasus Namun Dampak Lain Yang juga Dirasakan Yakni Dalam Sisi Ekonomi Dan Lainnya Beberapa Negara Dikabarkan Sudah Menjalani Lockdown Satu Bulan Bahkan Lebih Namun Kini Beberapa Negara Tersebut Sudah Mulai Melonggarkan Lockdown Setelah Dirasat Jumlah Kasus Menurun Berikut Negara Negara Mulai Perlahan Membuka Lockdown Dan Memulai Sektor Bisnis Kembali Yang Pertama Cina Sebelumnya Cina Kalah Kalangkabut Dalam Menyelesaikan Kasus Virus Corona Di Negaranya Namun Dengan Menerapkan Kebijakan Lockdown Mulai Awal Tahun 2020 Dan Membuahkan Hasil Menekan Penjualan Virus Corona Kebijakan Lockdown Di Cina Mulai Dilombarkan Sejak 25 Maret Lalu Tapi Ibu Kota Kepinsi Hubei Wuhan Tidak Dilakukan Penjemputan Lockdown Kemudian Dengan Mencabut Kebijakan Tersebut Pada 8 Ap Tidak Tipe Itu Warga Hubei Harus Menentukan Koduk Kesehatan Yang Menentukan Kator Warna Hijau Di Telepon Pertama Kepada Negara Malaysia Sebelumnya Malaysia Telah Menerapkan Lockdown Dan Pembatasan Sosial Sejak 18 Maret Namun Kini Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Mengumumkan Akan Membuka Lockdown Dengan Membuka Sebagian Besar Sektor Ekonomi Mulai Senin 4 Mei Dan Tentunya Disesuaikan Dengan Protokol Kesehatan Pelonggaran Lockdown Itu Tak lain Agar Malaysia Tidak Mengalami Kerugian Lagi Apabila Lockdown Diperpanjang Maka Besar Kemungkinan Malaysia Akan Mengalami Kerugian Mencapai 35 Miliar Ringgit Malaysia Setara 124 Triliun Yang Sebelumnya 8 Triliun Kendati Begitu Muhyiddin Mengatakan Bisnis Industri Yang Melibatkan Banyak Orang Seperti Biosko Pulang Karoke Pusat Reflexiologi Klub Malam Pasar Ramadan Pasar Raya Hari Idul Fitri Karena Penjualan Serta Semua Konferensi Dan Pameran Masih akan Ditutup Sementara Ia Mengizinkan Untuk Kegiatan Di luar ruangan Seperti Botang Kis Denis Bersepeda Bolor Dan Lari Dalam Kelompok Kecil Dengan Tidak Lebih Dari Sepuluh Perang Muhyiddin Membatah Untuk Kegiatan Kegiatan Seperti Surat Jum'ah Dan Surat Berjamah Lainya Di masjid Tidak Akan Dijinkan Begitupun Dengan Kegiatan Mudik Sekolah Dan Institut Pendidikan Punggi Akan Tetap Duduk Kemudian Ketiga Negara Vietnam Vietnam Saya memulai Lockdown Pada Awal April Lalu Sehingga Banyak Bisnis Yang harus Tutup Tetapi Akhir April Vietnam Sudah Melenggarkan Lockdown Dikabarkan Lockdown Vietnam Berakhir Tanpa Ada Perban Jiwa Yang Meninggal Karena Pemerintah Vietnam Langsung Cepat Tanggap Dan Tidak Meremihkan Virus Corona Ruta Besar Ibnu Hadi Mengatakan Saat Perayaan Imre 26 Januari Pemerintah Sudah Membiadakan Perayaan Tersebut Agar Masyarakat Tidak Berkelumun Selain Itu Pemerintah Juga Tegas Dalam Mengenangani Orang Yang Terkenal Virus Dengan Langsung Melacak Pergiatan Orang Tersebut Selain Itu Pemerintah Tidak Banyak Melalui Perdebatan Dalam Memutuskan Sesuatu Jadi Lebih Cepat Tanggap Serta Tukung Oleh Rakyat Yang Tertif Dan Patuh Menerapkan Social Distancy Karena Itu Pemerintah Vietnam Melanggar Lockdown Keempat Amerika Serikat Meskipun Di Amerika Serikat Jumlah Kasus Virus Corona Tertinggi Tembus 1 juta Kasus Lebih Namun Presiden Amerika Donald Trump Mengatakan Untuk Mencabut Aturan Lockdown Secara Nasional Pelenggaran Lockdown Itu Bertujuan Untuk Membuka Kembali Jalannya Ekonomi Amerika Serikat Yang Sebagian Besar Telah Ditutup Pelenggaran Lockdown Sudah Dimulai Awal Mei Mulanya Trump Menyukurkan Lockdown Pertengahan Maret Dan Berakhir Pada 30 April Kendal Tidak Itu Keputusan Terlambang Menyukurkan Reaksi Penjemputan Lockdown Dikentang Dikentang Oleh Para Gubernur Dan Pakar Hukum Hukum Negara Yang Kelima Negara Swiss Sebelumnya Menerapkan Lockdown Sejak 19 Maret Dan Kini Swiss Melombarkan Lockdown Dimula 27 April Yang Dengan Membolehkan Dibukannya Kembali Jasa Layanan Seperti Salon Kecantikan Bakas Rambut Hingga Teman Kota Serta Beberapa Sektor Bisnis Seperti Makanan Dijinkan Kembali Namun Dengan Tetap Menerapkan Socialistens Kemudian Negara Selanjutnya Jerman Pemerintah Jerman Mengumumkan Kelongkaran Tersebut Pada Pertengahan April Lalu Dengan Mengizinkan Toko Kecil Untuk Buka Kembali Namun Untuk Penjuan Kanjuan Masih Dilarang Hingga 14 Jun 2020 Kemudian Negara Yang Tujuh Ceko Pemerintah Ceko Melonggarkan Pembelikan Lockdown Pada 20 April Sampai 8 Juni Dengan Memuka Sektor Pasar Dan Bisnis Kemudian Negara Selanjutnya Selandia Baru Selandia Baru Secara Bertahap Melonggarkan Lockdown Yang Telah Berjalan Sejak Awal Merlalu Kemudian Yang Yang Kesembilan Itu Austria Memulai Lockdown Pada 6 Maret Dan Kini Melonggarkan Lockdown Tersebut Memulai 14 April Dengan Memuka Toko Toko 10 Itu Australia Angkul Australia Memutuskan Untuk Melonggarkan Lockdown Pada Akhir April Hal Itu Dikarenakan Menurutnya Jumlah Kasus Yang Terinfeksi Virus Corona Kemudian 11 Perancis Perancis Memulai Lockdown Hampir Dua Bulan Dimulai Maret Dan Rencana Pemerintah Perancis Akan Melonggarkan Lockdown Akhirnya Setelah Itu Pemerintah Tentat Memimpin Bahwa Masyarakat Memakai Masker 12 Negara Inggris Mulai Mendepin Lockdown Sejak 23 Maret Dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Memutuskan Untuk Melonggarkan Lockdown Namun Sebagian Warga Inggris Membiduk Tetap Memperlakukan Lockdown Masyari Masyarakat Berenggara Ke 13 Negara Itari Pemerintah Itari Memperlakukan Lockdown Secara Nasional Sejak 10 Maret Dan Penempat Mei Sudah Melonggarkan Kebijakan Lockdown Dengan Membuka Berbagai Bisnis Namun Tetap Memperlakukan Aturan Ketat Bagi Warga Yang Kembali Bekerja Di Kantor Dan Perjalanan Antar Belaya Diboleh Dibolehkan Kemudian Negara Selanjutnya India Kemudian Perikas Selatan Menerapkan Kebijakan Lockdown Sejak 27 Maret Melonggarkan Lockdown Mulai Sejak 30 April Kemudian Negara Nigeria Negara Nigeria Menerapkan Lockdown Sejak 30 Maret Pemerintah Negara Melonggarkan Kebijakan Lockdown Di 3 Kota Besar Kota Lagos Abuja Dan Hukum Kemudian Mesir Mesir Melakukan Lockdown Sejak 15 Maret Dengan Menutup Bandara Sekolah Universitas Dan Gym Namun Menyambung Kebijakan Lockdown Dilonggarkan Perdana Menteri Mustafa Madhuli Matakan Bahwa Untuk Kebijakan Bisnis Akan Dijinkan Untuk Beroperasi Kembali Dengan Pembangkan Diimbangkan Operasi Jam Lockdown Menjadi Begitu Kegiatan Keagamaan Masih Dilarang Dan Masih Masih Ditutup Kemudian Negara Sepanyol Negara Sepanyol Langsung Lockdown 14 Maret Sampai 25 April Pemerintah Denmark Pemerintah Denmark Melenggarakan Kebijakan Lockdown Secara Pertahap Menangkan Dibuka 10 Mei Kemudian Narwagia Melenggarakan Lockdown 27 April Lalu Dan Negara Negara Lainnya Habar Haji Dari Kemenang Waktu yang Ngepet Kemenang Sebaiknya Segera Sosialisasi Penyelenggaran Haji 2020 Kementerian Agama Belum juga Mengumumkan Kepastian Jadi Tidaknya Penyelenggaran Haji Tahun 1447 Jatuh 2020 Masjati Lantaran Masih Menunggu Kebastian Dari Kemerintah Arab Saudi Sampai Awal Juni Datang Kemerintah Arab Saudi Sampai Sekarang Masih Terus Berjuang Melawan Pandemi Virus Corona Meski Di Beberapa Kota Telah Melakukan Pelanggaran Lockdown Namun Beberapa Kota Penting Masih Dilakukan Berketatan Termasuk Kota Sesungguhan Beberapa Pihak Mengenai Hal ini Musim Haji Kali ini Bisa Diseranggarakan Atau tidak Dalam Kondisi Semacam Ini Semestinya Kemudian Menulai Men Sosialisasi Kandambis Dini Kemungkinan Penundaan Haji Ungkap Ketua Komnas Haji Dan Umroh Terlebih Lanjut Waktu Saat Ini Sudah Sangat Mepet Dan Sangat Tidak Ideal Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Memerlukan Bebagai Persiapan Teknis Baik Selama Di Tanah Air Maupun Di Negara Tujuan Arab Saudi Semakin Lama Keputusan Perundaan Tidak Segera Diumumkan Maka Semakin Tidak Kondusif Bagi Penyelenggara Maupun Jemaah Begitu Pula Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Menyiapkan Kebutuhan Seperti Perabangan Pembentukan Katering Transportasi Darat Urusan Dokumen Dan Sebagainya Pemerintah Baru Akan Mengumumkan Pepastian Penyelenggaran Ibadah Awal Juni Mendatang Maka Dipastikan Persiapan Yang Dilakukan Akan Sangat Terburu-buru Sehingga Tidak Matam Karena Dipaksakan Oleh Karena Itu Hal Ini Akan Berakibat Pada Kualitas Penyelenggaraan Dan Penyelenggaraan Yang Tentu Saja Dapat Merugikan Jemaah Yang Telah Mengeluarkan Biaya Begitu Besar Sebab Lanjut Di Bulan Juni Sejak Punya Tahapan Krusial Yang Dipersiapkan Pemberangkatan Kelompok Terbang Klop Terat Pertama Sebaiknya Sebab Itu Daripada Alkan Banyak Risiko Timbul akibat Menurumi Persiapan Kemudang Sebaiknya Tidak Menurutkan Domongan Musi Haji Tetapi Ada Opsi Lain Sekarang Tetap Saja Persiapan Untuk Iberhaji Dilakukan Ketika Ada Keputusan Dari Arab Saudi Maka Bisa Langsung Berangkat Bisa Saja Bisa Saja Bisa Ab